Wanita pertama yang mati syahid di jalan Allah adalah Sumayah binti Hayat. Dia seorang budak wanita dari Abu Hujaifah, kemudian, dia dinikahkan oleh tuannya dengan lelaki bernama Yasir. Dari pernikahannya mereka dikaruniai anak bernama Amar. Kemudian Amar mendengar dakwah Rasulullah tentang Islam, lalu Amar memeluk Islam. Lalu, dia mengajak kedua orang tuannya masuk Islam. Akhirnya Sumayah dan suaminya masuk Islam. Namun, karena saat itu penyiksaan kepada kaum muslim sangat parah, mereka menyembunyikan keislamannya. Tetapi akhirnya ketahuan oleh majikannya, hingga Sumayah dan keluarganya disiksa, mereka dipaksa kembali menyembah berhala, tapi mereka tetap pada keislaman. Membuat Abu Jahal sangat marah, Sumayah dibunuh dengan sadis. Rasulullah mendengar tentang penyiksaan itu, lalu Rasulullah bersabda tentang mereka, bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya kalian akan masuk ke dalam surga.